Bagaimana tanggapannya ketika Indonesia lolos atas mungkin bantuan ya dalam tanda kulit bantuan dari Kyrgyzstan? Seperti apa nih? Dan melihat euforianya setelah 17 tahun kita tidak lolos dan langsung bisa bikin sejarahnya. Yang pertama pasti senang. Kalau pecinta sepak bola Indonesia, fans cintas pasti senang. Harusnya senang. Yang kedua, ya ini rekor. Tidak pernah lolos ke fase knockout gitu ya. Walaupun kalau misalnya dibilang kabak 16 besar, tahun 2007 itu kita 16 besar karena pesertanya cuma 6. Di setiap grup ada 4 gitu. Tidak ada peringkat 3 terbaik lolos, tidak ada. Yang lolos kan cuma juara sama runner-up. Itu tahun 2007. Yang ketiga, ya harus diakui Indonesia itu lolos karena ditentukan oleh pertandingan lain. Dalam hal ini Oman yang ditahan bimbang oleh Kyrgyzstan. Jadi, oke kita Indonesia bermain dengan maksimal ya. Dengan maksimal terlalu pas dari ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Jika pertandingan lawan Irak, lawan Kyrgyzstan, lawan Kyrgyzstan. Tapi, lolosnya itu fakta adalah ditentukan oleh pertandingan Oman lawan Kyrgyzstan.